Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amba Ba'adu. Saudara-saudara yang saya hormati, sore hari ini saya akan mulai membaca buku karya Sheikh Soleh bin Omar As-Samarani atau yang terkenal dengan Ya'i Soleh Darat. Darat itu nama satu tempat di Semarang. Tafsir ini berjudul Fa'idur Rahman Fi Tarjumani Tafsiri Kala Mil Maliki Dayan. Ya kira-kira diartikan dengan limpahan dari Allah yang Maha Pengasih dalam terjemahan, tafsir dari firman Allah yang Maha memberi balasan terhadap apa yang dikerjakan oleh hambanya. Naskah yang ada di tangan saya adalah foto atau bentuk foto dari naskah yang dikirim oleh, yang saya beli dari seseorang bernama Muhammad Sohe. Sayangnya saya memang tidak bisa membandingkan dengan naskah-naskah yang lain. Jadi ini saya menggunakan naskah tunggal yang di sana sini terdapat polong-polong yang tidak bisa dibaca. Tapi saya coba untuk membacanya, kalau nanti saya tidak bisa membaca akan saya berikan isyarat. Kalau tidak, kalau bisa saya terkah, akan saya terkah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelumnya, mari kita baca Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, yaitu Syekh Saleh bin Umar al-Samarani al-Fatihah. A'udzubillahimna syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ini bagian yang tidak terbaca, saya kira bisa diterkah. Alhamdulillahilladhi. Lalu yang seterusnya bisa dibaca. Amarualainat ta'jila fi amrin hakim, wa nahana'alit ta'jili fi amrin sahim. Saya baca sahim, walaupun di situ tidak begitu jelas. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk bersegera melakukan hal yang hakim, itu artinya yang kuat, yang pasti mungkin begitu. Kita diminta untuk segera melakukan hal yang kita sudah merasa pasti bahwa itu baik. Merasa pasti bahwa itu bisa dikerjakan. Wa nahana'alit ta'jili fi amrin sahim. Tapi juga sebaliknya, kita dilarang untuk bersegera melakukan hal yang kita sendiri tidak yakin. Yang masih sahim itu artinya yang masih hitam, masih belum jelas. Jangan segera dilakukan. Melakukan hal yang sudah yakin, yang kita sudah pasti. Itu yang mesti didahulukan, disegerakan melakukan. Tapi kalau belum, jangan. Ditahan dulu. Kalau kita belum yakin, kalau rencana belum matang, kalau masih banyak pihak yang harus dihubungi dan seterusnya, jangan kita segera melakukannya. Tapi kalau sudah pasti, sudah direncanakan dengan matang, sudah kita pahami betul, nah itu segera lakukan. Wassalatu, ini Wassalatu ini juga tidak terbaca, tapi saya tambahkan. Wassalatu wassalamu ala syafi'il anam sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohbihi hudadil ummati. Lalu titik-titik saya tidak bisa membacanya. Al malikil alam. Mungkin disitu ibad atau apa ada kata ini, tapi saya tidak yakin. Kemudian, salawat dan salam semoga diberikan, dilimpahkan kepada pemberi syafaat pada manusia. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga para keluarganya, sahabatnya, yang merupakan hudatul ummah, pembimbing umat, ya ini ummah dari Allah yang merajai dan yang maha-mahatau, segala yang ada. Nah, memang karya ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa, tapi lain-lainnya berbahasa Jawa. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, mak moko, ini saya baca dengan ibadah Mbah Jawa, Mongko temen-temen nyewun marang saykhina. Mualife iki tafsir setengai ikhwan kita, Fiddin. Kang supaya iki tafsir kasebaro luweh disik, Sena dianto mong sak surat. Sebab, Krono bangete hajate ba'du'l ikhwan mau lan liya liyane hajat ngawerwi iki tafsir. Jadi, tulisan ini, pendahuluan ini barangkali bukan tulisan langsung dari muallif, karena disebut di sini, atau bisa juga menggunakan bahasa pihak ketiga. Ya, jadi ada banyak, atau sementara kawan beliau, saudara beliau di dalam agama, Ikhwan Fiddin, yang meminta kepada beliau untuk menerbitkan, untuk menyiarkan, untuk menyebarkan apa yang sudah ditulis. Ya, tafsir yang sudah beliau tulis, yang diatas dikatakan terjemah dari tafsir, yang sudah beliau tulis, karena orang supaya tahu apa sebetulnya yang dikandung oleh tafsir itu. Mongko ora kerso, Mongko ora kerso saykhuna nuruti penuhune ba'du'l ikhwan mau, sebab mengkono iku ora muafakat, karo ngadati ngulamak kang mutakodimin. Jalaran ulamak mutakodimin iku, ora kerso nyebar karangane, yen durung rampung, sarto piyambae isih jumeneng. Mu'alif atau pengarang tafsir ini, itu tidak mau menuruti permintaan itu, karena itu tidak sesuai dengan kebiasaan para ulama' terdahulu. Yaitu bahwa ulama' terdahulu itu, kalau membuat karya, kalau belum selesai, tidak mau menyebarkannya, tidak mau mempublishnya, tidak mau menerbitkannya. Kecuali kalau orangnya sudah tidak ada lagi. Jadi kalau orangnya masih ada, masih sanggup untuk menerbitkan, itu tidak mau menerbitkan. Sa'u si mengkono, sangking bangete, kencenge karpegang nyuwen mau, mokonuli istikhoro saykhuna nyuwen izin, apa kelilan disebar disik, apa urane. Mokonuli di paringi isyarat, izin nyebarake tafsir marang wong akeh. Kemudian beliau beristikhoro, minta izin kepada Allah, apakah boleh menyebarkan karangan yang belum selesai itu. Maka lalu Allah memberikan izin, melalui istikhoro tadi, melalui isyarat-isyarat, bahwa itu boleh dilakukan. Mulane ikijus awal, disebar luih disik, sedurungi rampung lia-liani, mugo-mugo kangkari pisau rampung. Nah, karena itulah, karena sudah ada isyarat dari Allah untuk boleh menyebarkan itulah, maka jus pertama dari kitab tafsir ini disebarkan, walaupun belum selesai seluruh Al-Quran. Kejabosoko iku, ikitakjil iku, orah kelebu hadis al-ajalatu minasyaiton. Senadian nulayani pesen, karo nulayan, nulayan ono pisan. Senadian nulayan ono pisan, karo ngadhati ulama mutakodimin, karono wus ono izin maune, karono ono hikmah, yang ngerune ikitakjil. Yaiku, yang gale, warwe muslimin, kang rohibin, kang ora cacat, kang ora, kang ora cacate, marang ngelmune, kang kesebut, ono ikitafsir. Muga-muga ikitakjil, kelebuo takjil sababi. Takjil sababi, lamu na ora di takjil, moka yakti suwe, warwe wong akeh marang ngelmune, lan hikmah. Lan asror, kang kesebut, ono ikitafsir, inghale, sa'iki kitokabeh, wus, kewajiban ngawerwi, ngilmu, lan hikmat, lan asrori, Qur'an. Jadi, takjil, tadi sudah disebutkan di awal, takjil itu boleh tadi diatakan, kalau untuk hal-hal yang sudah pasti, atau bersegera, itu boleh untuk hal yang pasti. Lalu di sini disebutkan, apakah bersegera ini, itu termasuk di dalam hadis yang mengatakan, al-ajalatu minas syaitan, tergesa-gesa itu, termasuk dari perbuatan syaitan, atau termasuk bisikan syaitan, dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Jadi, menurut penulis, ini tidak. Jadi, kenapa tidak demikian, kenapa tidak termasuk dalam takjil, atau bersegera, atau ber, apa namanya, cepat-cepat. Itu tidak termasuk yang dilarang oleh Nabi, meskipun bertentangan dan kebiasaan ulama. Ya, karena ada hikmah dan hajat yang lebih besar. Yaitu bahwa di zaman sekarang ini, orang perlu tahu tentang Al-Quran, perlu cepat tahu tentang Al-Quran. Kalau ditunggu sampai selesai, nanti mungkin belum, apa namanya, tidak segera diketahui, apa yang dikandung dalam Al-Quran itu. Jadi, dengan demikian, takjil yang demikian itu diperbolehkan. Nah, ini. Saya kira ini salah satu dari sikap, apa namanya, kisah disebut sebagai kebijakan, kebijaksanaan dari seorang seh soleh darat. Beliau tidak mau terkungkung dalam kebiasaan yang ada, manakala ada hikmah, manakala ada keperluan yang lebih besar. Memang memegang tradisi itu sangat dianjurkan. Tetapi, ketika tradisi itu memerlukan pembaharuan, dalam hal ini adalah kebutuhan untuk mengetahui isi dari Al-Quran, maka walaupun baru satu surat, ya diterbitkan saja. Tidak usah menunggu sampai selesai. Nanti kalau, kalau nunggu kapan selesainya. Lalu yang kedua, ya, ini juga memerlukan pendorong. Kalau sebagian sudah diterbitkan, maka menerbitkan yang berikutnya, menyelesaikan karya itu, menjadi lebih terdorong lagi. Jadi, ini semacam, apa namanya, pancingan mungkin begitu, atau, ya dorongan supaya segera diselesaikan. karena sudah ada yang diterbitkan. Nah, ini saya kira yang menarik untuk diperhatikan di dalam penulisan dari kitab ini. Nah, memang saya tidak mendapatkan apa data yang cukup mengenai bagaimana kitab ini ditulis. Memang ada yang menceritakan bahwa penulisan kitab ini berasal dari permintaan dari Raten Ajen Kartini. Pada suatu hari beliau mendengar pengajian, pengajian disampaikan oleh Seh Soleh Darat ini di rumah orang tuanya. Lalu, apa, lalu, beliau mengatakan kenapa tidak ditulis saja supaya kita bisa mengerti. Ditulis dalam bahasa Jawa yang bisa dimengerti. Lalu, ditulislah kitab ini. Walaupun saya belum mendapatkan data yang cukup, tapi saya mendengar cerita semacam itu. Bahkan ada yang menceritakan, lalu, entah bagian dari kitab ini, atau entah seluruhnya, itu diberikan sebagai hadiah pada waktu Raten Ajen Kartini menikah. Allah Alam. Ini saya kira membacanya, saya kira saya cukupkan sekian dulu. Saya ini masih, karena saya sendirian di rumah, saya menjalankan ini tanpa bantuan siapa-siapa, dan ada banyak orang yang ingin supaya ini bisa diikuti oleh orang yang tidak punya, tidak punya akses ke dalam akun ini. Nah, saya belum tahu caranya bagaimana, tapi mudah-mudahan nanti ada caranya. Nah, memang saya berniat untuk membaca kitab ini setiap hari pada jam yang sama, yaitu jam 6.30 sampai 6.40 dalam waktu 20 menit. 6.20 sampai 6.40 selama 20 menit. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, dan juga saya segaligus belajar, ini baru pertama kali saya membaca buku ini. Jadi saya belajar, lalu berbagi dengan saudara-saudara semua yang mengikuti siaran ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT, dan dapat memahami apa yang ditutup oleh Syekh Soleh Darat ini, lalu bisa mengamalkan hal-hal yang pas untuk kita amalkan pada zaman kita sekarang ini. Demikian, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.